Intro Warga desa Krompol Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan ditemukannya jenazah di sekitar lokasi perkebunan jati milik. Hasil identifikasi diketahui korban yakni Soto Kastubi, 80 tahun warga desa setempat. Saat pertama kali ditemukan kondisi korban pada posisi tengkurap di bawah pohon jati, warga yang mendapati hal itu langsung melaporkan pada pihak desa dilanjutkan ke pihak kepolisian. Kita tahu itu apa yang Mas lakukan tadi? Ya terus lurus terus animasi manggil orang tua. Itu posisinya dimana? Orang kurup. 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 Tapi wajahnya tapi kalau badannya kan kayak miring lah. Kapolsek beringin menjelaskan hasil pemeriksaan terdapat luka pada pelipis area mata korban. Diduga hal itu karena korban terjatuh saat membawa kayu bakar. Meski begitu untuk mengetahui polisi tetap melakukan pendalaman terkait penemuan jenazah tersebut. Mulai pukul 09.00, BKPG menerima laporan dari warga masyarakat. Setelah itu kami datang press form, segera mendatangi KTKP. Ini ternyata setelah kita cek betul ditemukan orang meninggal di perkebunan jati. Turut Dusun Winong, Desa Krompol. Perkebunan jati ini adalah milik daripada Pak Ragnu. Pak Ragnu. Pak Ragnu. Ada mungkin Anda tanda-tanda untuk kerasan? Sementara hasil pemeriksaan memang ditemukan di pelipis kelopak mata kirinya. Ada luka lecet. Dugaan sementara dari hasil olah TKP bahwa almarhum di saat membawa kayu bakar pada saat menaik tanjakan, terpleset, kemudian jatuh. Selanjutnya guna memastikan penyebab kematian korban, jenazah dibawa ke puskesmas beringin untuk dilakukan visu. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Terima kasih telah menonton!